Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, baiklah anak-anak hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah wabarakatuh Masih semangat belajar ya Masih Alhamdulillah, semangat terus ya Baiklah anak-anak hebat Sebelum kita mulai melanjutkan Pembahasan diskusi kita Mari kita awali belajar kita pada hari ini Dengan bacaan Basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oke, baik Kuaksen terhadap diri dan putri ya Yang untuk laki-laki menjawab dengan jawaban hadir Yang perempuan dengan jawaban hadir Oke, sekarang teman berapa? Tujuh Tujuh Abdullah Umar Asad Hadir Oke Muhammad Haikal Al-Farisi Hadir Alhamdulillah hari ini semuanya hadir Semangat terus dalam belajarnya Baik anak-anak hebat Sebelum kita tinggalkan presentasi Kita biar berusaha menutup lagi Belajarnya Seperti biasa ada yes briefingnya Kalau ibu mengucapkan kata pagi berarti Kalian melakukan tepukan sebanyak satu Pagi Kalau ibu mengucapkan siang berarti Dua-dua kali Kalau ibu mengucapkan sore berarti Dua-dua kali Kalau mengucapkan malam tepukannya Tidak ada Tidak ada tepukan Semuanya hanya enam pulasa Oke siap? Kita coba ya Satu, dua, tiga Masih Konsentrasi Siap Siap Malam Ada yang terjebak Selagi Yang terkena Atau terjebak Atau salah Hukumannya adalah Menjawab pertanyaan Dari ibu Oke Raisha dengan siapa? Tadi kayaknya ada bawah ya Oh Raisha Nadifa Shakila Oke Pertanyaan pertama Untuk Raisha Kegiatan Pana layan Menjemurkan Di pinggir pantai Adalah contoh Dari ekonomi Maritim Atau kelautan Ekonomi Kelautan Kenapa disebut Ekonomi kelautan? Karena Karena Kelautan Karena kegiatannya Dilakukan di pesisir Pantai Pesisir pantai Oke Lanjutkan Nadifa Pertanyaan Untuk Nadifa Coba kamu Berikan contoh Yang termasuk Ekonomi Maritim Oke Nadifa Ekonomi Maritim Kenapa? Mencarikan Coba Shakila Betul tidak? Tidak Tidak Menurut Shakila Sebenarnya apa Ekonomi Maritim? Tidak Nelayan Benerin kapal Nelayan Nelayan Ngapain? Nelayan 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 Mencarikan? Itu Ekonomi Maritim Pembelajaran Pelautan 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 Yang betul adalah Tadi yang dijawab oleh Shakila Contohnya adalah Yang berkaitan dengan Transportasi Pelautan Semoga kalian bisa membedakan Ekonomi Maritim Ekonomi Maritim Pelautan Tidak Terima kasih Pembelajar Sama-sama Sama-sama Kita dengarkan Tujuan Adanya Pembelajaran Ekosistem Ekonomi Maritim Ekonomi Pelautan Dan Pengembangan Agrikultur Serta Agrikultur Pembelajaran Agrikultur Agrikultur Dan Bisa Membedakan Mana Ekonomi Maritim Dengan Ekonomi Pelautan Dan Ketika kalian Memahaminya Kalian Lebih Memiliki Mimpi Atau Keinginan Menjadi Seorang Pengusaha Pelautan Dan Kalian Bisa Membedakan Antara Ekonomi Pelautan Dengan Ekonomi Maritim Dan Kalian Bisa Mengembangkan Bagaimana Caranya Supaya Agrikultur Di Indonesia Bisa Menjadi Lahan Pertanian Yang Menghasilkan Keuntungan Yang besar Mari Sama-sama Kita Dengarkan Berhasil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tentang 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 Bagaimana Cara Petani Yang Bagus Kemudian Kita Tadi Perkembangan Ekonomi Ekonomi Maritim Tadi Sama Polis Salah Satunya Untuk Pengembangan Ekonomi Maritim Yaitu Diberikan Pelatihan Para Pelayannya Dikasih Pelatihan Kemudian Dikasih Subsidi Eh Kalau Menangkap Ikan Pelayang Untuk Biaya Enggak Biaya Untuk Apa Aja Untuk Bensin Untuk Solah Untuk Perbaikan Perbaikan Kampang Berarti Harus ada Bantuan Dari Pemerintah Harus ada Bantuan Kemudian Masuk Pertaya Manusianya Harus Tidak Tidak Biar Tahu Bagaimana Caranya Menangkap Ikan Yang Baik Memanfaatkan Menggunakan Kapal Yang Baik Agar Bisa Mendapat Ikan Yang Lebih Banyak Tidak Bagi Membentukkan Apa Apa Untuk Bilan Agrikultur Dan Ekonomi Pemerintah Mendapatkan Apa Pemerintah Mendapatkan U Mendapatkan Duit Mendapatkan Depisa Ya Membentukannya Semakin Terima Ini Ikan Dibatih Setelah Mereka Yang Dijual Keluar Negeri Macam Macam Pasti Untungnya Ber Oke Sampai Sini Ada yang Mau Tanya Dari 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 Sampai 5 Nomor 3 Nomor 1 Nomor 2 Sudah Paham Semua Sudah Menghap Perbedaan Antara ekonomi Dan Ekonomi Kerautan Sudah Paham Melayu Terima Jadi Kesimpulannya Ekonomi Perti Coba Ekonomi Perti Apa Kegiatan Berkaitan Dengan Transportasi Laut Kemudian Ekonomi Perti Itu Apa Kegiatan Perti 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 Pantai Pahan Perti Perti Apasanya Coba Menangkap Perti Perti Apa Lagi Membuat Garam Kemudian Apa Lagi Ayo Jangan Apa Lagi Selain Menangkap Obijah Terumbut Lalu Perti Apa Lagi Apa Kedanya Agriculture Dengan Ekonomi Perti yang berkaitan dengan ekonomi martin berkaitan dengan mengembangkan agrikultur di Indonesia dengan cara apa apa kemudian apa lagi ada pelatihan siapa yang dilatih para petaninya pinter di ala ekonomi berlangsung yang dilatih siapa para nelayan sampai sini paham oke sampai sini paham semua baiklah anak hebat tadi sudah dilakukan tanya jawab sudah dilakukan institusi kemudian sudah disimpulkan bersama-sama mari kita anggiri pelajaran kita pada hari ini dengan merucapkan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih